kembali lagi di superboom gameshow dan hari ini kita akan kembali bermain permainan serba kak dulu kaya bes, yang kenapa kita pake jas hujan? karena ini adalah seragam yang kita butuhkan untuk permainan hari ini tapi kan sekarang ga hujan, ini panas banget loh panas, panas, panas kan ada pepatah tuh kak, setiap payung sebelum hujan dan ya karena hari ini saya percaya akan ada hujan yang kecil nih makanya nih saya kasih kalaura seragam ini percaya sama saya sebentar lagi tuh akan ada hujan-hujan kecil jadi kita siap tunggu aja nih ini dia, merapat disini, merapat disini nah mereka ini adalah yang akan menciptakan hujan-hujan kecil nih akan membuat kita sedikit-sedikit basah nih permainan hari ini siap, kalian sudah siap bermain? siap aduh kurang kencang suaranya kalian sudah siap bermain? siap yes, mari kita bermain sekarang hari ini kita akan bermain menggunakan botol yang digunting seperti ini jadi nanti akan ada dua tim yang bermain kemudian tugas kalian semua adalah mengisi air ke wadah yang ada di ujung sana tuh jadi nanti ini akan disi air kemudian kalian akan muter-muterin begini dan kalian akan membawa dari wadah disini ke wadah di ujung sana tim pertama yang paling banyak nih mengisi air disana adalah pemenangnya ingat, semakin kencang kalian putrinya, airnya tuh akan semakin tertahan dia gak akan jatuh, tapi kalau kalian pelan-pelan gini ya airnya akan jatuh itu ya oke, kita mulai bermain yuk 3, 2, 1, yuk siap, ayo ya ayo ya jauh Isi, isi, isi Taduh, Taduh, Taduh Taduh Taduh, Taduh Taduh Taduh, Taduh weay, weay 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 Terus sini. Ayo, biar kardin. Harus panjang, harus panjang. Ayo. Kak, kok aku jadi ikutan bahasa? 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Selesai. Oke, sekarang kita lihat siapa pemenang dari games ini. Ya, siapa tuh? Wah, kamu kok deg-degan? Pemenangnya adalah kelompok kita. Yeay! Ini tipis. Lihat, lihat. Sini sama sini. Tuh, tuh. Bedanya tuh sekitar 15 cm. Oke, berarti di games berikutnya, kita akan bermain lebih baik supaya kita bisa bilang, oke? Dari games ini, kita belajar bahwa manusia bisa melakukan hal-hal yang mengagumkan. Kenapa? Karena manusia itu diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Tapi kecerdasan manusia itu terbatas. Sedangkan Tuhan tuh nggak terbatas. Makanya Tuhan tuh bisa menciptakan hal-hal yang jauh lebih luar biasa dari apa yang bisa manusia pikirkan. Itu makna pemainannya. Luar biasa, emang. Gaya grafitasi. Gaya grafitasi. Gaya grafitasi. Dan Tuhan Yesus itu memang tunggu luar biasa. Lebih luar biasa lagi. Oke teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Channel Super World Indonesia tentunya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye! Bye! Woo!